Halo semuanya, balik lagi di channel aku RGCH di video kali ini, aku bakalan mengajarin ke kalian cara pasang sodium di 1.20.1 tapi sebelum itu, kalian untuk like dan subscribe terlebih dahulu untuk berlangganan ke channel ini dan langsung aja kita ke tutorialnya langkah yang pertama, kalian siapin pojav launcher kalian dan share simbol kalian setelah itu, kalian buka pojav launcher dan buat profile baru lalu buat profile fabric dan kalian pilih ke 1.20.1 nah jika sudah, kalian tinggal pencet pasang aja setelah itu, kita ke menu utama pojav launcher nya nah disini kalian pilih fabric yang tadi kalian pasang ya setelah itu, kalian pencet main aja nah tujuan untuk aku mencet main ini untuk nge-load folder yang ada di zarchiver nya nah setelah kalian masuk seperti ini kalian keluar paksa aja cuy dan setelah itu, kalian buka zarchiver kalian setelah itu, kalian ekstrak aja ada sodium yang aku kasih di deskripsi nah disini akan muncul satu file yaitu sodium 1.20.1 setelah itu, kalian pencek centang 2 habis itu, kita pilih semua abis itu, kita pencet centang dan kita pencet kotak-kotak yang ada di atas kanan itu abis itu, bisa kalian salin atau potong ya setelah disalin, kita pindahkan file ini ke file pojav launcher pertama, kita cari dulu android abis itu data dan kita cari file pojav launcher nah jika udah ketemu, kita pencet file minecraft dan ke mod setelah itu, kita bisa tempel aja ya untuk file tadi jika sudah, kalian bisa keluar dari zarchiver nya dan lalu kita mainkan potjav launcher nya oh iya, sedikit tambahan jika kalian mengalami bug seperti ini kalian bisa ikuti langkah ini ya pertama-tama, kalian buka potjav launcher kalian abis itu, kita pencet eksekusi sebuah jar nah, kalian pilih sodium patcher yang aku kasih di deskripsi nah, jika sudah, kita tunggu sebentar dulu ya nah, setelah itu akan muncul seperti ini kita pilih pet sodium dan lalu kita okein kita pilih lagi yang pet sodium ekstra kita okein lagi nah, setelah itu, kalian bisa tutup secara paksa lalu, kalian bisa mainkan potjav launcher kalian menggunakan sodium dan itulah tutorial cara memasang sodium di 1.20.1 dan kalian bisa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini dan see ya, sampai jumpa di next video aku selamat menikmati selamat menikmati